. Komisi Pemilihan Umum RI telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilu 2024, di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024, malam. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan berdasarkan penetapan yang ada, pasangan calon presiden-wakil presiden RI nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Hasil itu didapat dari jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475. Jumlah suara sah pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1, H. Anies Baswedan dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara, kata Hashim membacakan berita acara. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Hasil ini mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi yang juga merupakan ayah dari Gibran Raka Buming Raka. Pertanyaan rekapitulasi suara KPU Pak, tanggapannya Pak? Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara. Tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses-proses yang ada dan kerja keras KPU Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Terima kasih telah menonton!